Pemirsa hubungan memanas terjadi antara Presiden Jokowi Dodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Hal ini terjadi setelah Nasdem mengumumkan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Deklarasi ini disebut sebagai titik perpecahan antara Jokowi dengan Surya Paloh. Jokowi dan Surya Paloh menjalin kedekatan dari 8 tahun terakhir. Keduanya selalu tampak agrab dan kerap saling memuji. Bahkan hubungan keduanya pun disebut-sebut sebagai abang dan adik. Namun hubungan dua sahabat itu kini disebut sedang di ujung tanduk. Diikutnya dari Tribunews.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Ujang Komarudim. Yang menilai diusungnya Anies sebagai Capres Nasdem sangat mungkin menjadi titik perpecahan antara Jokowi dan Surya Paloh. Meski Paloh mengklaim pencapresan Anies sudah mendapat izin dari Jokowi, namun Ujang pun menyebut bisa jadi sebenarnya Jokowi tak senang dengan langkah itu. Nasdem pun dihujani kritik oleh Partai Pengusung Pemerintah.